selamat menikmati seh muhammad soleh dengan julukan cili koret terus cili mandira cili gilebek dan cili wung beliau ditugaskan oleh seh syarif untuk menjaga sekaligus sebagai guru besarnya sultan hassanuddin ketika ada huru hara huru hara di banten sultan hassanuddin mesti larinya ke gunung santri minta pendapat ke seh muhammad soleh untuk yang terbaik itu bagaimana nah ketika ada huru hara itu sultan itu mesti minta pendapatnya sama seh muhammad soleh nah kata sultan bagaimana seh supaya tidak ada perang di banten ini dengan cara sambung ayam ya dulu ada sambung ayam sambung ayamnya itu merebutkan kekuasaan ada perjanjian tertulis kalau seandainya ayamnya sultan yang kalah maka seluruh masyarakat banten harus memeluk agama hindu itu perjanjiannya kalau ayam Prabu Pucuk Umun yang kalah maka Prabu Pucuk Umun beserta pasukannya harus masuk islam nah disepakatilah oleh para penggawa-penggawa kerajaan nah ayamnya diadu kurang lebih tujuh hari tujuh malam tujuh hari tujuh malam dimana letak adu ayamnya di Tegalpapak di bawah gunung santri ini lah dengan izin Allah maka dimenangkan oleh ayamnya Sultan Hasanuddin yang menjelma seh muhammad soleh jadi ayam putih namanya sawung patok ayamnya diambil dari sejarah banten yang dari Den Haag tujuh ya jadi ayamnya ayam sultas itu namanya sawung patok kalau ayamnya Prabu Pucuk Umun itu namanya jalak rawing perlu diingat bahwa semuanya sebelum datangnya seh muhammad soleh gunung santri ini namanya bukan gunung santri tetapi gunung kekep dan gunung suci kenapa dikatakan gunung kekep gunung kekep itu gunung yang tidak berpenghuni tidak ada penghuni tidak ada orang sana satu pun tidak ada orang nah dengan datangnya seh muhammad soleh maka gunung kekep dan gunung suci dipindah namanya gunung santri dan diabadikan sampai sekarang ini gunung suci tidak ada yang suci kecuali Allah kata seh jadi digantilah gunung kekep dan gunung suci tidak pantas tidak pas jadi digantilah namanya gunung santri dan diabadikan sampai sekarang ya hanya itu juru kunci gunung santri mohon maaf kalau ada kesalahan ihdina suratul mustaqim walafum bingkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati